Selamat pagi ayah, bunda, dan anak-anak yang baik, yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman yang berkesan. Sebelum belajar, Bu Guru mengajak kalian berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya anak-anak selalu diberkati Tuhan dengan kepintaran, kecerdasan, dan selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan. Selain kita berdoa, Bu Guru juga minta anak-anak untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, dan juga jauhilah kerumunan. Dan untuk ayah, bunda, Bu Guru minta untuk kerjasamanya dalam membimbing anak-anak supaya anak-anak tetap dalam keadaan pintar selalu. Dan materi yang saya sampaikan supaya bunda juga bisa memahaminya sehingga bisa mengajarkan kepada anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis ungkapan kasih sayang. Saat berkumpul bersama keluarga, Maria sering bernyanyi. Maria bernyanyi dengan riang gembira. Ayah, ibu, dan adik mendengarkan Maria bernyanyi dengan senang hati. Kejadian itu merupakan salah satu pengalaman Maria yang berkesan. Ya, itu adalah ungkapan kasih sayang disampaikan oleh Maria dengan menyanyi. Sekarang, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Satu-satu Aku Sayang Ibu Dua-dua Juga Sayang Ayah Tiga-tiga Sayang Adik Kakak Satu-dua Tiga Sayang Semuanya Satu-satu Aku Sayang Ibu Dua-dua Juga Sayang Ayah Tiga-tiga Sayang Adik Kakak Satu-dua Tiga Sayang Semuanya Ya, itu adalah salah satu cara kita mengungkapkan sayang kepada ayah, ibu, kakak, atau adik dengan sebuah lagu. Selain menggunakan lagu, kalian bisa juga mengungkapkan rasa sayang pada ayah, ibu, kakak, dan adik Dapat menggunakan tulisan. Bagaimana caranya? Yaitu kalian membuat kartu ya Membuat kartu kalian tujukan kepada ayah, atau ibu, kakak, atau adik Dengan dihiasi menurut kemampuan kalian Kemudian kalian tuliskan sesuatu yang menunjukkan bahwa kalian itu sayang sama ayah, sayang sama ibu, sayang kakak, atau adik Selain itu anak-anak, setelah kita belajar tentang ungkapan rasa sayang kepada anggota keluarga kita Begur memberikan latihan yang ada di bawahnya Dan untuk jawabannya, kalian bisa memilih jawaban dari tulisan atau kalimat yang berwarna biru yang ada di bawahnya nomor 4 Jadi dari jawaban-jawaban itu kalian bisa memilih dan memasukkannya di pertanyaan-pertanyaan yang ada dari nomor 1 sampai 4 Selain kita belajar tentang ungkapan kasih sayang Bu guru juga membuang ajak kalian untuk membuat kalimat baru dari kata dalam lagu Contohnya, yaitu lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung Ayah pernah mengajak Deddy ke Puncak Bogor Pengalaman itu sangat berkesan untuk Deddy Selama di perjalanan, Deddy selalu bernyanyi Deddy bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung Guru mau tanya, apakah kalian bisa menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung? Yang nadanya Naik-Naik ke Puncak Gunung Tinggi-tinggi sekali Dari kalimat lagu itu, bu guru akan mengajak kalian untuk membuat kalimat Ya, disini bu guru memberikan contoh Setelah kalian mendengarkan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung Kalian bisa membuat kalimatnya Contoh, kalian ambil satu kata dari kalimat dalam lagu itu Contohnya gunung Gunung itu tinggi sekali Pohon Di gunung banyak sekali pohon-pohon besar Ya, anak-anak Ini adalah materi yang bu guru sampaikan Hari ini kita belajar Muatan Bahasa Indonesia Ya, bu guru berharap Anak-anak tetap selalu bersemangat Untuk belajar Nanti sore, bu guru akan Mengirimkan Ulangan tema 5 Ya Sekarang, bu guru memberikan materi ini Nanti sore, kalian Bu guru akan mengirimkan Materi atau ulangan Harian Untuk tema 5 Selamat belajar Dan tetap semangat Salam di GTM Dadah, Tuhan memberkati